Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 121P tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 Kesatu dan seterusnya Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 masing-masing Satu, Saudara Tejo Edy Purdiyatno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dua, Saudara Sopyan Jalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga, Saudara Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Empat, Saudara Indroyono Susilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Lima, Saudara Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Enam, Saudara Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tujuh, Saudara Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Delapan, Saudara Riyamijar Riyakudu, Menteri Pertahanan Sembilan, Saudara Lukman Hakim Saipudin, Menteri Agama Sepuluh, Saudara Yasona H. Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebelas, Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan Dua belas, Saudara Anish Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tiga belas, Saudara Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Empat belas, Saudara Nia F. Mulu, Menteri Kesehatan Lima belas, Saudara Kofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Enam belas, Saudara Hanib Dakiri, Menteri Ketenaga Kerjaan Tujuh belas, Saudara Saleh Husin, Menteri Perindustrian Delapan belas, Saudara Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan Sembilan belas, Saudara Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dua puluh, Saudara Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dua puluh, Saudara Ignatius Jonal, Menteri Perhubungan Dua puluh dua, Saudara Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Dua puluh tiga, Saudara Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Dua puluh empat, Saudara Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dua puluh lima, Saudara Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Dua puluh enam, Saudara Marwan Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dua puluh tujuh, Saudara Peri Mursidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Dua puluh delapan, Saudara Andrinov Saniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dua puluh sembilan, Saudara Yudi Krishnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tiga puluh, Saudara Rini M. Sumarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Tiga puluh satu, Saudara AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tiga puluh dua, Saudara Arief Yahya, Menteri Pariwisata Tiga puluh tiga, Saudara Yohana Yambiseh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tiga puluh empat, Saudara Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Ketiga, Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Keputusan Republik Indonesia Joko Widodo Jalan Sumpah Jabatan, Menteri Negara Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019 oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mampu sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara Sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019 Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik Saya bersumpah Saya bersumpah Bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu Om Atah Paramahwisesa saya bersumpah Selanjutnya Secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Untuk diangkat pada jabatan ini Untuk diangkat pada jabatan ini Langsung ataupun tidak langsung Langsung ataupun tidak langsung Dengan nama atau dalih apapun Dengan nama atau dalih apapun Tidak memberikan atau menjanjikan Tidak memberikan atau menjanjikan Ataupun akan memberikan sesuatu Ataupun akan memberikan sesuatu Kepada siapapun juga Kepada siapapun juga Bahwa saya Bahwa saya Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Dalam jabatan ini Dalam jabatan ini Tidak sekali-sekali menerima dari siapapun juga Tidak sekali-sekali menerima dari siapapun juga Langsung ataupun tidak langsung Langsung ataupun tidak langsung Sesuatu janji atau pemberian Sesuatu janji atau pemberian Bahwa saya Bahwa saya Setia kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Setia kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dan akan memelihara segala Undang-Undang Dan akan memelihara segala Undang-Undang Dan peraturan yang berlaku Dan peraturan yang berlaku Bagi negara Republik Indonesia Bagi negara Republik Indonesia Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Nusa dan bangsa Akan setia kepada Nusa dan bangsa Dan akan memenuhi segala kewajiban Yang ditanggungkan kepada saya Yang ditanggungkan kepada saya Oleh jabatan ini Oleh jabatan ini Bahwa saya Bahwa saya Akan menjalankan tugas dan kewajiban Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Dengan penuh rasa tanggung jawab Kepada bangsa dan negara Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Prosesetan, dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Terima kasih 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 Terima kasih